2016 masih pake kartu 3G? Hah, nesok. Mau upgrade 4G tapi malas ganti nomor dan ke galeri? Kerjaannya sendiri aja, sob. Bisa dapet kuota gratis 12GB lagi. Link tutorialnya ada di kolom deskripsi di bawah ya. See you! Halo semua, kembali lagi dengan Irwan disini. Dan sekarang saya gak akan nge-review sebuah smartphone atau tablet. Melainkan sebuah wireless headphone. Ini dia review singkat dari wireless noise cancellation headphone Bose QuietComfort 35. Kelebihan dari headphone ini adalah selain dia tanpa kabel alias wireless, dia juga punya noise cancellation. Jadi bikin kita bener-bener budeg alias gak dengar apa-apa waktu dipake. Ada dua jenis koneksi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan headphone ini dengan player, yaitu lewat bluetooth atau NFC. Dilihat dari build quality-nya, headphone yang dibanderol dengan harga Rp 6.499.000 ini... Sebentar, saya ulang. Rp 6.499.000 ini... Iya, bener harganya segitu. Memang terbuat dari bahan yang premium. Terasa nyaman sekali waktu dipake. Fitting pada kuping juga pas. Gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Pada head bagian kanan terdapat 4 buah tombol. Power home, volume up and down, serta phone button. Iya, selain buat dengerin musik, headphone ini juga bisa buat nelfon. Dalam paket penjualan, kita udah dikasih hardcase supaya headphone ini aman untuk dibawa kemanapun kalian pergi. Gak disebutin berapa ukuran baterai pada headphone ini. Tapi pihak Bose mengklaim kalau headphone ini bisa digunakan non-stop 24 jam dalam sekali charging. Memang tidak ditemukan indikator baterai di headphone ini. Tapi setiap kita hidupkan, kita akan diberitahu melalui suara berapa persen sisa baterai saat ini. Lanjut ke kualitas suara, rasanya untuk sekelas Bose gak perlu diragukan lagi untuk kualitas suaranya. Harusnya ya. Tapi gak tau kenapa menurut saya kok suaranya biasa aja gitu. Gak ada yang spesial dibandingkan headphone-headphone sekelasnya yang pernah saya coba. Bassnya enak, bulat dan punchy. Treble-nya pas dan gak nusuk. Separasinya bagus dan staggy-nya sudah pasti keren. Headphone gitu loh. Suaranya mendadak jadi enak waktu kita ingat harganya. Jadi kayak semacam sugesti gitu. Intinya, nilai jual headphone ini ada di wireless dan noise cancellation-nya yang memang juara. Mau kelihatan tambah ganteng? Silahkan tepus headphone ini dengan harga Rp 6.499.000. Tuh, 3 kali saya sebut tuh. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya sob. Segitu aja review singkat kali ini. Irwan pamit dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios! Sub indo by broth3rmax